Yo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai Pemerintah Jepang berencana mengizinkan ekspor jet tempur, rudal, dan senjata lainnya ke 12 negara sahabat termasuk India, Australia, serta beberapa negara Eropa dan Asia Tenggara berdasarkan laporan Nikkei Negara-negara tersebut antara lain Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina, Amerika Serikat Inggris, Jerman, Perancis, dan Italia Wah, Indonesia kebahagiaan ya, makasih nih saudara tua Jepang Dengan adanya pelanggan asing untuk membeli persenjataan Jepang ini akan berdampak menurunkan biaya produksi dan menurunkan biaya pembelian persenjataan Jepang Semakin panasnya konflik Laut Cina Selatan dan invasi Rusia ke Ukraina Jepang bermaksud untuk memperkuat ikatan dengan ke 12 negara sahabat sembari menawarkan senjata yang memungkinkan mereka untuk mengambil posisi pertahanan yang lebih kuat Ada beberapa fokus utama Jepang untuk menjual beberapa produk persenjataan mereka Seperti India di bidang maritim dan Inggris di bidang dirgantara Sedangkan di Asia Tenggara saat ini Filipina dan Vietnam yang telah mencicipi produk persenjataan Jepang termasuk radal dan kapal Coast Guard Indonesia kasih apa aja deh pak, yang penting diskon ya Di lain pihak surat kabar harian Cina Global Times melaporkan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat US Navy menggelar latihan Dual Carrier Strike Group pada hari Sabtu 28 Mei ini dan Minggu 25 Mei kemarin di perairan Tenggara Okinawa Lokasi tersebut tak jauh dari lokasi dimana kapal induk Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina PLA Navy, Leoning baru saja menyelesaikan latihan selama 3 pekan Wah saling bales nih, habis Cina latihan pakai kapal induk Eh Amerika ngirim dua langsung, kapal induk juga Latihan dua kapal induk bertenaga nuklir sekaligus US Navy itu dilakukan setelah Karrier Strike Group Plans Leoning PLA Navy kembali ke Laut Cina Timur melalui Selat Miyako dari pelatihan di Pasifik Barat pada 21 Mei lalu Washington berusaha untuk menghibur dan memberikan dukungan kepada pasukan separatis kemerdekaan Taiwan dan ekspansionis militer Jepang yang mengirimkan sinyal yang sangat salah dan dapat memperburuk situasi regional kata seorang analis pertahanan yang berbasis di Beijing yang meminta anonimitas mengatakan kepada Global Times pada hari Minggu 29 Mei ini Gimana-gimana? Kita ulang bahasanya Washington berusaha untuk menghibur dan memberi dukungan kepada pasukan separatis kemerdekaan Taiwan dan ekspansionis militer Jepang Wah wah wah, langkah Amerika dianggap untuk menghibur sekutunya aja Dalam hal ini ngebantu Taiwan yang disebut separatis Ameh ngebantu Jepang yang disebut ekspansionis alias negara penjajah Ngeri-ngeri makin panas nih Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur Sekian untuk episode bernanfaat kali ini Mari tetap pelihara perdamaian Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!